Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil analisis kami mengenai supply chain manajemen Sarirati pada perusahaan Nippon Indosari Corp Indo TBK untuk memenuhi syarat mata kuliah dari supply chain manajemen. Pertama-tama, perkenalkan nama anggota kami, yang pertama ada Sadewe Liga Wicaksono, yang kedua ada Rizki Sabtanugraha, selanjutnya ada Imran Mualim Alvani, dan terakhir ada Tori Kaniusudki. Sebelumnya, kita harus mengenal dulu apa itu supply chain manajemen. Supply chain manajemen ini adalah rangkaian kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, persediaan, dan pengiriman produk atau penayanan jasa kepada konsumen yang mencakup administrasi, harian, operasi, logistik, dan pengelolaan informasi mulai dari konsumen hingga pemasok. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, disini saya akan menjelaskan mengenai sistem dari supply chain manajemen. Proses supply chain manajemen ini dimulai dari raw material atau bahan mentah. Raw material ini dapat berupa bahan diproduksi sendiri oleh petani, maupun dapat berbentuk bahan mentah yang siap diolah, seperti gula, tepung terigu, garam, ragi, dan sebagainya. Selanjutnya, raw material tadi diberikan kepada supplier. Supplier sendiri merupakan pihak perorangan ataupun perusahaan yang memasok atau menjual bahan mentah kepada pihak lain, baik itu perorangan atau perusahaan, agar bisa dijadikan produk barang atau jasa yang matang. Di supplier ini, bahan-bahan mentah sebagai bahan pokok pembuatan kautri dikumpulkan menjadi satu. Setelah bahan-bahan mentah tersebut terkumpul, oleh supplier akan disalurkan kepada produsen untuk dilakukan proses manufakturing. Manufakturing sendiri merupakan pengolahan bahan mentah dengan melalui proses kimia dan fisika yang bertujuan untuk mengubah bentuk, sifat, dan tampilan produk. Kegiatan manufaktur sendiri mencakup proses perakitan beberapa komponen hingga menjadi produk utuh. Pada proses manufakturing ini, bahan-bahan seperti tepung terigu, gula, ragi, garam, dan sebagainya di proses sedemikian hingga, sehingga menghasilkan sebuah produk roti. Kemudian setelah proses manufakturing selesai, dilanjutkan pada proses distribusi. Distribusi merupakan kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Pada proses ini, biasanya produk disalurkan kepada agen atau reseller. Nah, setelah dari distributor tersebut kemudian disalurkan kepada konsumen-konsumen. Pada gambar, proses supply chain management di atas menunjukkan adanya koordinasi dari material, informasi, dan arus keuangan di antara perusahaan yang berpartisipasi. Arus material melibatkan arus produk fisik dari pemasok sampai konsumen melalui rantai. Sama baiknya dengan arus balik dari retur produk, layanan, daur ulang, dan pembuangan. Selanjutnya ada arus informasi meliputi ramalan permintaan, transmisi pesanan, dan laporan status pesanan. Selanjutnya juga ada arus keuangan meliputi informasi kartu kredit, syarat-syarat kredit, jadual pembayaran, penetapan kepemilikan, dan pengiriman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rizki Sabta Nugraha. Baik, sebelumnya kita akan membahas tentang perusahaan Peternipon Indosari Korkorino. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di industri pangan, yaitu sari roti. Tentunya produk ini sudah tidak asing bagi masyarakat, karena penistribusian produk ini sangat luas, sehingga produk ini dapat mudah ditemukan mulai dari agen distribusi keliling, toko kecil, minimarket, hingga supermarket besar. Selain strategi distribusi yang luas, produksi sari roti juga terdiri dari berbagai macam varian roti, yang dikemas secara praktis dengan harga yang terjangkau dan tanpa bahan pengawet, sehingga produk ini banyak dikonsumsi semua kalangan usia. Karena produk sari roti ini produksi tanpa bahan pengawet, sehingga memiliki jangka waktu kedua resen yang pendek. Hal ini tentu membuat perusahaan sari roti bekerja keras dalam membuat strategi supply chain, sesuai dengan materi supply chain alurnya. Dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu pertama, supply chain. Bahan baku untuk membuat roti dikirim oleh pemasok ketabungi kayu roti. Bahan baku tersebut melalui seleksi ketat untuk memenuhi standar yang telah didetapkan oleh perusahaan dengan tujuan mendapatkan bahan baku terbaik untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Setelah memenuhi standar perusahaan bahan baku tersebut, disimpan dalam gudang khusus bahan baku yang disesuaikan persyaratan penyimpanan bahan baku. Sebagian besar bahan baku langsung diolah untuk produksi roti, sehingga persediaan baku di gudang tidak menuntuk. Terlalu banyak, tidak meminimalkan kerugian perusahaan apabila bahan baku tersebut usaha ketat kebiasa. Untuk slide selanjutnya, akan dibahas oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasannya, yaitu dari alur SCM pada produksi sari roti ini. Yang pertama, yaitu dari supplier. Supplier menyediakan bahan baku untuk membuat roti, yang kemudian bahan baku tersebut dikirim ke pemasok pabrik sari roti. Bahan baku tersebut melalui seleksi ketat untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Setelah melalui seleksi bahan baku, bahan baku tersebut disimpan di gudang. Tetapi tidak hanya disimpan di gudang, sebagian bahan baku ada yang diproduksi secara langsung agar meminimalkan kos untuk gudang. Selanjutnya, pada tahap manufaktur perusahaan, mengutamakan kecepatan dan efisiensi produksi tanpa mengabaikan kualitas produk yang dihasilkan. Perusahaan melakukan kegiatan produksi setiap harinya, yaitu 24 jam dalam sehari selama 7 hari untuk setiap minggunya. Dalam hal ini, perusahaan mengatur jam kerja karyawan dalam 3 sit jam kerja setiap harinya agar produksi dapat jalan terus menerus. Dikarenakan produksi berjalan terus menerus, perusahaan dapat memproduksi roti sekitar 2 juta potong setiap harinya. Lalu, untuk mengefisiensikan waktu dan menghemat biaya perusahaan, perusahaan seri roti ini membangun pabrik di wilayah pemasaran produk seri roti. Dalam proses produksi yang dibuat sangat selektif, seselektif mungkin, sesuai dengan alur manajemen operasi di mana mesin-mesin diletakkan berurutan dan berdekatan dengan dan berurutan sesuai dengan urutan proses. Oleh karena itu, perusahaan menggunakan mesin terpilih dan menempatkan lain produksi dengan teratur. Soal selanjutnya, setelah dari manufaktur, lanjutkan ke distributor. Produk yang telah diproduksi di manufaktur dikirim kepada distributor. Distributor perusahaan seri roti tersebar luas di wilayah Indonesia, diantaranya di wilayah Jawa, Sumatera, dan Makassar. Dalam pendistribusian produk seri roti, perusahaan melakukan sistem just in time, sehingga perusahaan tidak menimbun persediaan yang mengeluarkan kos yang lebih banyak untuk menyewa gudang. Selanjutnya, dari distributor, dikirim lagi kepada retailer. Retail perusahaan mendistribusikan produk seri roti ke agen-agen dengan jumlah yang tetap dalam antrian tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Hal ini dilakukan secara efisien agar tidak terlalu banyak mengalami kerugian. dari retailer tersebut kemudian disampaikan produknya kepada konsumen menggunakan sistem push-up system analysis in program development. Baik, cukup sekian. Saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih pada saudara Sede Welingka Sucaksono. Mungkin sekian paparan presentasi dari kelompok kami mengenai supply chain management dari perusahaan seri roti. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!